Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battletrop Devon Ayo langsung aja ke alurnya Jelas, Dewa Kekusungan Taishu telah membuat mereka kesulitan Sehingga hampir semua prajurit sensi di seberang bintang ini tewas dalam pertempuran Tapi pada saat ini semua pasukan Taishu musnah Tapi Shoyan bahkan menghancurkan Dewa Kekusungan Taishu dengan mudah Jadi bagaimana Feng Shui tidak tercengang? Sesaat kemudian beberapa sosok datang dengan seorang pria yang diikat Ayah, inilah pemimpin Taishu di sini Hanya saja orang ini masih ada sedikit yang kurang patuh Jadi dia hampir mati oleh saya Kata Shoyue Li sambil memegang pemimpin Taishu dengan satu tangannya Seolah-olah pemimpin Taishu ini seperti ayam di tangannya Bahkan sambil berjalan, Shoyue Li akan menampar atau menendangnya dari waktu ke waktu Bukankah saya sudah mengatakan Anda bisa membunuh saya, tapi Anda tidak boleh menghina saya Tepat ketika pemimpin Taishu selesai berbicara, Sabdi Dewa Kematian menembus perutnya Yang membuat darah pemimpin Taishu itu muncrat Tolong, jangan bunuh saya dan saya akan mengatakan apapun seperti yang Anda inginkan Kata pemimpin itu dengan ketakutan Saya tidak bisa mati Hei, Anda adalah Dewa Abadi, jadi Anda tidak akan mati Meskipun saya menikam Anda dengan beberapa tebasan lagi Shoyue Li berkata dengan dingin Kali ini pemimpin Taishu terlihat kesakitan Jelas dia tidak menyangka dia akan menendang plat besi Bahkan plat besi yang dia tendang berduri Pada saat ini, Shoyue mendekati pemimpin Taishu Kemudian telapak tangan Shoyue langsung menekan ros bergabinya Sekarang Shoyue dapat mencari jiwanya Jadi dia tidak perlu mengkosong Jangan, saya mohon jangan cari jiwa saya Pria Taishu itu mendesis dan memohon belas kasihan Namun ekspresi Shoyue acu tak acu dan terus mencari ingatan pada jiwanya Namun tepat ketika Shoyue sedang mencari ingatannya Tiba-tiba tubuh pria Taishu itu mulai membesar dengan cepat Sialan, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri Semua orang cepat pergi Shoyue menangkap pria itu Kemudian dia menginjak guntur yang ekstrim Kemudian terbang menuju ke luar bintang dengan kecepatan yang sangat cepat Karena jika keabadian Dewa meladakan diri Kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya Namun tampaknya penghancuran diri tidak berada dalam kendali pria Taishu itu sendiri Karena tubuhnya mengembung seperti bola karet Tapi matanya dipenuhi keinginan untuk hidup Dan dia tidak ingin mati Kemudian Shoyue melemparkannya ke dalam ketiadaan Dan hanya tinggal menghitung waktu meledaknya Tapi Shoyue sendiri tidak bisa mendarinya Tepat ketika penghancuran pemimpin Taishu meledak dengan keras Daerah sekitarnya dipenuhi guntur emas Dan ketiadaan di sekitarnya juga bergetar hebat Bahkan membuat bintang-bintang di sekitarnya juga bergetar Yang menunjukkan kekuatannya ledakan tersebut sangat luar biasa Pada saat ini Shoyue memandang Shoyue dengan cemas Kemudian dia melihat raksasa setinggi beberapa ribu kaki itu meledak Dengan cipratan daging dan darah Namun dalam sekejap tubuh raksasa itu dapat pulih sepenuhnya Kemudian sosok raksasa itu menghilang di tengah kilat emas Dan dia berubah menjadi sosok langsing Shoyue lagi Taishu sungguh kejam Bagi mereka kekalahan tidak apa-apa Tapi untuk mencari jiwa mereka tidak akan pernah berhasil Suatu saat jika Anda bertemu dengan prajuri Taishu yang memiliki jiwa Sama seperti prajuri Taishu ini Akan meledak secara langsung jika Anda mencari jiwa mereka Kata Shoyue yang sambil tersenyum pahit Sebelumnya dia ingin memperoleh informasi Taishu dengan cara ini Tapi Shoyue tidak menyangka Taishu akan begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri Karena jika informasi diperoleh melalui penyelidikan Shoyue juga tidak berani mempercayanya dengan mudah Kali ini kita akan membagi beberapa tim untuk keluar Tapi jika kalian bertemu dengan Taishu selama periode ini Kalian harus bertindak sesuai dengan kemampuan kalian Namun jika kalian bisa langsung memusnahkannya Jangan ditahan-tahan Shoyue yang membagi semua orang dan membagi tim Bagaimanapun sekarang mereka telah memasuki kehampaan Yun Timur Jadi taktik yang sudah ada Juga bisa diterapkan melalui sekarang Karena Taishu tidak mengadopsi strategi pengiriman seluruh pasukan Itu sudah cukup untuk mengatakannya Bahkan ada kekuatan yang menghalangi Taishu di kehampaan Yun Timur Senebikian rupa Sehingga Taishu tidak berani terlalu sombong di sini Itu sebabnya Taishu terus melakukan invasi dengan cara ini Segera sebuah tim yang terdiri dari 50 ribu dewa abadi Akhirnya mereka dibagi menjadi beberapa tim Yang terdiri dari 100 orang Kemudian mereka menyebar ke seluruh penjuru perang Karena Shoyue membutuhkan informasi sangat penting Jadi Shoyue mengatur ini sehingga Shoyue bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan lebih cepat Senior, Anda menyebutkan alam dewa kuno sebelumnya Apakah Anda tahu di mana alam dewa kuno berada? Setelah menyelesaikan pengaturannya Shoyue hanya tinggal beberapa orang di sekitarnya Ada juga beberapa dewa abadi dari dunia kuno dewa iblis abadi Kali ini dia mendatangi Feng Shiyue lagi dan bertanya Bagaimanapun inilah yang paling dikhawatirkan Shoyue saat ini Dia ingin tahu di manakah dunia dewa kuno Apakah sang ratu benar-benar menghilang? Sebenarnya kami juga tidak tahu Saya baru saja mendengar bahwa alam dewa kuno terlibat pertempuran sebelumnya Dan mereka menghadapi Taishu secara langsung Tapi saat itu kami hanya bisa melindungi bintang kami sendiri Tapi saya tidak pernah berpikir Taishu akan datang tanpa peringatan apapun Sehingga makhluk hidup di bintang kami hampir memusnahkan semua Kata Feng Shiyue sambil tersenyum pait Kemudian dia melihat bintang besar yang hancur Meskipun bintang ini pada akhirnya terselamatkan Tapi bintang ini hampir musnah Karena sebagian besar kota hancur Sehingga manusia atau para dewa tidak tahan dengan kegelapan yang pekat Dibawah karena bintang ini diselimuti kabut dari manusia yang berubah menjadi kabut jarah hampir seketika Meskipun saya tidak tahu apa yang ditanyakan Senor kepada saya Tapi saya punya peta bintang disini Dan akurasinya masih sangat tinggi Hanya saja beberapa bintang telah menjadi bintang yang tidak berguna Feng Shiyue sangat pintar Segera terlihat jelas bahwa Shiyue dan yang lainnya baru saja masuk ke sini Jadi mereka berada di wilayah yang tidak diketahui Mengirim peta bintang adalah pilihan terbaik Dan itu juga merupakan hal terpenting bagi Shiyue Karena jika dipadu oleh peta bintang Setidaknya Shiyue bisa menghindari banyak jalan memutar Apakah Anda mendengar tiga bersaudara dari keluarga Tu? Shiyue bertanya Namun ketika Feng Shiyue mendengar nama ini Ekspresi Feng Shiyue berubah menjadi gelap Tentu saja mereka dikatakan telah membantai ribuan bintang Bahkan memaksa kembali orang-orang kuat dari dunia dewa kuno Selama sesuatu bisa menarik perhatian mereka Bahkan tidak perlu sebatang rupa Mereka dapat memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang Dan menjara kekuatan bintang-bintang tersebut Feng Shiyue berkata dengan sungguh-sungguh Tapi kali ini bukan ketiga bersaudara keluarga Tu saja Yang bisa melenyapkan sebuah bintang Bagaimanapun kekuatan Taishu bisa berkembang sejauh ini Karena itu adalah taktik laut manusia Dan ini adalah taktik yang luar biasa Karena dengan kekuatan prajurit Taishu Bantuan baju besi dewa palsu Kekuatan prajurit Taishu sulit untuk ditolak Apakah mereka punya benteng? Shuyen terus bertanya Kemudian Feng Shiyue segera menunjuk ke suatu area di peta bintang Alasan mengapa saya tahu informasi ini Karena jaraknya sangat dekat Tapi yang aneh dari invasi mereka adalah Tidak serta-merta membersihkan wilayah sekitar Sehingga invasi yang tidak teratur ini Sudit untuk dipahami Feng Shiyue juga sangat bingung dalam situasi ini Jelas mereka berada di kehampaan Yun Timur Jadi secara alami mereka memiliki pengetahuan tentang bahaya Bawalah orang-orang Anda bersama Anda Dan ikutlah dengan kami Sekarang bintang ini tidak lagi aman lagi Karena balap bantuan Taishu akan segera tiba Jelas Shuyen masih mengetahui sesuatu tentang Taishu Jadi dia tidak lagi tinggal di bintang ini Jadi harus pergi secepatnya Jadi sepertinya Taishu ingin membuat medan perang kacau Dengan cara ini Mereka ingin memisahkan kekuatan sensi dalam konfrontasi Jadi mereka tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat Jika kita bertarung secara terpisah Keunggulan Taishu bahkan lebih besar lagi Namun saya tidak tahu siapa pemimpin Taishu dalam kekuatan terdepan Sehingga mereka berhasil menerobos kekosongan di Laut Barat Dan dia jelas bukan orang yang sederhana Meskipun Laut Barat telah menjadi keampaan Ratu tentu tidak tinggal diam selama peredak ini Medan perang itu seperti permainan catur Jadi menang atau kalah dalam permainan catur ini Selain kekuatannya sendiri Di antaranya yang bisa menyegah kemenangan atau kekalahan Adalah pemain catur itu sendiri Sambil berpikir Shoyan segera meninggalkan bintang itu dengan sangat cepat Namun tidak lama setelah Shoyan dan yang lainnya menegakkan bintang tersebut Dua kapal dewa kekosongan tiba di bintang itu Namun saat ini bintang besar itu kosong dari manusia Itu pasti dilakukan oleh para dewa kuno Cepat ambil sumber daya bintang ini Iya Jawab prajurit Taisu lainnya Kehampaan Yuntimur sangat besar dan mereka terlalu lemah untuk bersembunyi di dalamnya Pada saat ini di dunia besar tertentu ruang ini telah berubah total bangunan-bangunan di dalamnya Semuanya berubah menjadi bentuk hitam dan teratur Lapor kepada yang mulia pangeran kedua Tuan Su mengirim Shoyan Taiyi mendiang raja untuk datang membantu Dan ketiga putri juga akan tiba Di dalam batas di antara aula terbesar cahaya biru berkedip di sini Dan ini juga pesis seperti peta bintang dari seluruh kekosongan Yuntimur Dan mereka bisa melihat dengan jelas keberadaan setiap bintang Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya